Intro Halo selamat datang di Rastaforia Kali ini saya akan memberikan tutorial gitar lagu Salo dari Lady Gaga featuring Bradley Cooper Nanti lengkap dengan chord, petikan dan gejeringannya Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share dan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya Oke langsung aja ke tutorial Oke pertama untuk intronya, intronya disini kita main dari E minor 7 ya Jadi E minor biasa, terus tambahan di senar 2 fret 3 Ditekan senar 2 fret 3 Setelah itu ke D on F-Rest D on F-Rest itu telunjuknya pindah ke senar 6 fret 2 Terus jari tengahnya pindah ke senar 3 fret 2 Gampang ya Setelah itu chordnya ke G Nah tapi disini G nya Yang ditekan itu senar 6 fret 3 sama senar 2 fret 3 aja ya Setelah itu ke C Terus ada variasi Terus ke G lagi Terus ke D Nah disini D nya juga nanti ada variasinya Nah pertama untuk intronya, intronya seperti ini Oke ya Cara mainnya Di E minor 7 ini yang dipetik Pertama mainnya 6 Terus 4 6, 4, 2, 3 Oke jadi 6, 4, 2, 3 Terus ke D on F-Rest Terus ke D on F-Rest Terus ke D on F-Rest Nah di D on F-Rest ini cara mainnya Bass Terus 2, 3 bareng Tapi dimatikan suaranya Jadi dipetik Sambil di chordnya ini diangkat setengah Jadi Gitu Ininya ikut main setengah Biar suaranya mati Oke Terus langsung ke G Nah di G ini Yang dipetik 6 sama 2 bareng ya Kalau dimainkan sampai situ Pelan-pelan ya Oke Setelah itu ke C Nah di C ini yang dipetik 5 3 Terus 2 5, 3, 2 2 lagi Tapi kelingkingnya main ke senar 2 fret 3 Jadi Terus 3 3 lagi Terus bass 5 lagi Jadi kalau dimainkan sampai situ Oke Terus 1 open 1 open terus 2 Jadi kalau dimainin di C nya ini Paham ya Terus ke G Nah di G ini dipetik 6 Senar 6 Terus 2, 3 bareng lagi Kayak tadi Dimatikan lagi senar 2 nya Terus ke D Nah di D ini yang dipetik 4 sama 2 barang 4 sama 2 barang Terus lah itu Senar 1 dipetik Tapi sambil dimainkan ya disini ya Jadi dipetik Terus dari tengahnya ini Ikut nakan senar 1 fret 2 Jadi cepet Gini Terus langsung 2 2, 3 ya 1 Tekan 2, 3 Terus ke E minor 7 lagi Jadi kalau dimainkan Untuk intro nya Pelan-pelan ya Terus ke Oke Terus yang kedua Nah sampai Sini aja ya Sampai G Setelah itu masuk ke Verse 1 Verse 1 nya Chord nya masih sama Petikanya juga sama Langsung kita mainkan saja Kita bersenandung dulu ya Disini ada beda sedikit Di C nya Di C nya disini Gitu ya Jadi 5, 3, 2 3, 2 3, 2 3, 4 Terus 2 3, 4 Oke Jadi Nah di K Sama kayak tadi Jadi bedanya cuma pas Di C nya Coba kita bersenandung Coba kita mainkan dari intro ya Sampai Nah, setelah itu masuk ke bridge ya Bridge atau I'm falling gitu ya Chordnya sama, petikanya juga masih sama Langsung kita main-kan I'm falling Oke, setelah itu masuk ke intro lagi Sama kayak tadi Nah, sampai G aja ya Di intro kedua ini Dua kali Terus masuk ke verse 2 Verse 2, chordnya sama, petikanya juga sama seperti verse 1 Langsung kita main-kan aja Terus masuk ke pre-chorus lagi kayak tadi Sama I'm falling Dua Terus ke bass Terus ke G D on F-grass lagi Ini cuma kita mainnya bikin gampang Pindah bassnya gini aja dari G Pindah bassnya Ke senar 6-3-3-2 Bawahnya tetap ya Terus ke E minor Terus ke A minor lagi A minor lagi D on F-grass G D on F-grass Terus ke E minor Nah, disini petikanya ada sedikit perbedaan Coba kita Coba kita ulik Kita buat gampang 5 5 3 2 3 4 2 Oke Terus pindah ke D on F-grass Bassnya 6 ya 6 Bawahnya sama petikanya 6 3 2 3 4 2 6 3 2 3 4 2 Terus ke G Nah, di G ini Yang dipetik 6 Atau bass 6 3 2 3 Terus bassnya pindah Bass 3 2 3 Terus ke E minor Nah, di E minornya Kembali petikanya Seperti tadi Bassnya 6 ya 6 3 2 3 4 2 Terus ke A minor lagi Jadi, kalau dimainkan Pelan-pelan Seperti ini Coba langsung kita mainkan Coba langsung kita mainkan Terus in the cello-nya masih sama Chord-nya sama Nah setelah itu masuk ke Ada bridge ya Terus bridge-nya ini chord-nya B minor B-nya pakai balok gini ya wajib Karena nanti ada bass-nya 5 3-2 3-4-2 Petiknya masih sama Kita buat gampang Terus ke D D-nya gini aja gak apa-apa ya Senar satunya gak dipencet Karena gak dipetik juga Terus ke A Terus ke E minor lagi B minor D A Oke Coba kita mainkan Masuk ke bridge-nya ya Nah setelah itu Masuk ke rev lagi Nah disini Genjrengan Jadi dari Dari A tadi Langsung genjreng Don Ke A minor ya Terus ke D Terus ke G Terus ke Variasi seperti tadi Jadi ini G-nya full ya Yang ditekan chord-nya itu Yang ditekan itu senar Yang ditekan itu senar 1-2 fret 3 Biar suaranya enak Gini Bass-nya pindah Bass-nya aja pindah Sama kayak tadi Terus ke A minor Terus ke A minor Nah genjrengannya Pertamanya Don up down Nah disini Don up down Pindah Langsung kita mainkan Nah setelah itu Kenjrengannya gitu ya Jadi pas disini Fokusin genjrengannya ini Di bass ya 5 sama 6 Di genjrengan keduanya Ada variasi Coba kita mainkan Dari awal Tadi ya Tadi ya Nah di otronya Itu chord-nya E minor 7 ya Gitu Nah untuk otronya Seperti itu Coba kita mainkan Untuk otronya Ya itu tadi tutorial gitar Lagu Salo Dari Lady Gaga Fit Bradley Cooper Semoga membantu kalian Untuk belajar gitar lagu ini Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Saya Brastaforia Karena akan ada video tutorial gitar Yang update setiap hari Keep calm And play gitar Thank you Maturnuun Terima kasih And bye 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 Bye